Intro Anggota DPRD Kota Pekanbaru terpilih periode 2024-2029 dari Dapil 6 Kecamatan Tua Madani dan Bina Widya yang diusung Partai Golkar Syafri Syarif menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai perbasalahan di daerah pemilihannya Senin 9 September 2024 menjadi hari pertama bertugas sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru terpilih periode 2024-2029 setelah resmi dilantik pada Jumat 6 September 2024 Salah satu anggota DPRD Kota Pekanbaru yang baru dilantik dari Dapil 6 Kecamatan Tua Madani dan Bina Widya yang diusung Partai Golkar adalah Syafri Syarif Sebagai anggota baru, Syafri Syarif menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai permasalahan di daerah pemilihannya terutama terkait permasalahan infrastruktur, drainasi, serta pendidikan Permasalahan yang paling konkret di wilayah kami yaitu Dapil 6, Kecamatan Tua Madani dan Kecamatan Bina Widya Masalah infrastruktur, itu jalan, drainasi, dan pendidikan Ini adalah salah satu poin utama yang insya Allah yang akan diperjuangkan Bersama-sama dengan kawan-kawan dari partai lain Alhamdulillah kebetulan kami dari Dapil 6 ini ada 10 orang yang mewakili Dapil 6 Insya Allah kami nanti berkolaborasi bagaimana bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Dapil 6 khususnya Tua Madani dan Bina Widya Bersama dengan 10 anggota dewan lainnya dari partai berbeda yang mewakili Dapil 6 Syafri akan berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan jalan rusak yang ada di Bina Widya dan Tua Madani Masalah banjir, serta pendidikan yang masih menjadi tantangan setiap tahunnya Adin Daniela Rozana dan Sugiharto melaporkan